4 tahun setelah menyelamatkan 5 anjing liar selama Sochi Games, pemain Ski Amerika, Gus Ken Morty, mengunjungi pertanakan daging anjing di Korea Selatan. Ada 87 anjing di pertanakan Siheng, Korea. Selusin kandang kayu masing-masing berisi anak anjing dan ibu mereka. Parahnya, mereka tinggal di dalam sebuah pekarangan sempit, dikelilingi pipa berkarat, pot krami kotor, dan kasur tua. Pertanian yang mereka kunjungi berjarak sekitar 45 menit bergendara dari pusat kota Sol. Ini cuma sesuatu yang perlu berubah. Human Society International adalah salah satu organisasi terkemuka yang berjuang untuk mengakhiri perdagangan daging anjing. Bersama organisasi ini, anjing-anjing tersebut akan divaksinasi dan dikarantina dipertanakan sampai pertengahan Maret. Mereka kemungkinan akan diterbangkan ke Amerika Utara, di mana adopsi lebih tinggi daripada di Korea. Selam, selam.